Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebentar lagi akan lebaran ya Hari Raya Idul Fitri Oke di video kali ini kita akan review kue-kue dan jajaran untuk Hari Raya Idul Fitri Langsung aja teman-teman ini yang pertama ada kacang ya Kacang Medan Ya ini seperti kacang telur ini teman-teman Namanya kacang medan Kemudian ini yang agak besar kacang bangkok Yang ini rasanya pedas ya teman-teman Ada juga Ini permen ya permen jeruk bentuknya seperti jeruk Kemudian ini sale ya sale pisang Ya oke selanjutnya ini ciput Ini jajanan dengan wijen ini teman-teman Ini rasanya manis-manis gurih Kemudian ini serimping atau keripik baladu Yang ini terbuat dari singkong Warnanya oren Kemudian ini ada keripik yang ini pakai kacang tanah Keripik kacang tanah Oke selanjutnya ini keripik pisang Yang ini keripik pisang Oke yang ini peyek atau keripik pakai kacang hijau Ya ini ukuran seperempat kilo Oke teman-teman yang ini adalah jajanan atau kue-kue kering Selanjutnya akan kita review jajanan roti kemasan Seperti ini banyak sekali nanti kita cek satu per satu Oke teman-teman kita cek ini yang pertama Kue atau roti nekstar Ya ini lembut ini Bentuknya bulat-bulat Kemudian ada biskuit Biskuit cheese atau keju Selanjutnya ada wafer Ini wafer Columbia Wafer keju Terus ada tango Wafer tango Rasa coklat Terus ada lagi roka Ini ropi atau kue coklat Ini rasanya mantap ini roka Kemudian ekrol mondi Terus ada lagi Ini wafer nabati Rasa coklat Wafer nabati rasa coklat Selanjutnya masih ada wafer stick Atau ini biasa disebut astor Wafer stick warna-warni teman-teman Ada coklat kuning Kemudian hijau Pokoknya ini warna-warni Satu toples Terus kemudian Wafer coklat lagi Yang ini rasa vanila Oke teman-teman Segini saja review kita Untuk jajanan lebaran Ya bisa ditunggu Nanti ada lagi Jajanan yang akan datang lagi Oke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya